Franz Faisal Skagmat Atta Halilintar terkait sindirannya yang diduga ke Fuji Utami alias Fuji. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fujianti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulung denih Faruk dan Anovial Asmit itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Anak sulung denih Faruk dan Anovial Asmit itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya di unggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Trend sih trend, tapi awas ada yang sakit hati, balas lieda. Tapi pas banget loh bang. Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama. Mungkin kesalahan pada kata-kata pak. Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Windya. Selain itu selegram Fujianti Utami Putri alias Fuji memang tak lepas dari sorotan. Ia bahkan seringkali dibanding-bandingkan dengan selegram lain. Terbaru, Fuji dibandingkan dengan salah satu adik Tarik Halilintar, Fatima Halilintar. Keduanya dibandingkan lantaran melakukan trend TikTok makeup yang sama. Tak hanya itu, baik Fuji dan Fatima sama-sama menggunakan Cushion dari merk yang sama. Perbandingan antara Fuji dan Fatima itu diunggah oleh akun TikTok Zidna 02 Gmail. Pada video tersebut tampak Fuji dan Fatima yang berjoget sambil merias diri dengan produk Cushion yang sama. Kalian tim yang mana? Fuji atau Fatim, tulisan dalam video. Video tersebut sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Tak sedikit netizen yang membandingkan Fuji dan Fatima Halilintar. Milih Fatim lah, wajahnya asli enggak diubah-ubah, komentar warganet. Jelas tim Fuji dong, imbu warganet lain. Fuji